Yohel adalah nabi yang melayani bangsa Yehuda. Ketika itu tanah Yehuda mengalami kehancuran karena pasukan belalang yang besar jumlahnya melahap daun-daunan dari kebun anggur, pohon, dan ladang mereka. Yohel mengingatkan bahwa tidak lama lagi akan datang hari Tuhan yang lebih dahsyat. Pasukan bangsa yang kuat akan datang menyebabkan kehancuran dan akan ada tanda-tanda di langit dan bumi, darah, api, gumpalan asap, matahari yang menjadi gelap, dan bulan yang menjadi darah. Oleh karena itu, Yohel mengajak bangsa Yehuda untuk bertobat karena Tuhan itu penyayang dan penuh belas kasihan kepada umatnya. Ketika umat Allah bertobat dan mencarinya dengan sungguh, Allah akan hadir di tengah-tengah umatnya, memulihkan keadaan mereka, bahkan mencurahkan berkat yang melimpah. Allah juga berjanji suatu hari akan mencurahkan rohnya pada umatnya sehingga mereka memiliki kuasa yang besar. Semua bangsa dari segala penjuru bumi akan dihakimi oleh Allah menurut perbuatan mereka. Barang siapa yang memusuhi Tuhan akan mendapat hukuman, sedangkan yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Pada hari itu, tanah Yehuda dan Yerusalem akan dipulihkan dan Tuhan akan tinggal di sana bersama-sama dengan umatnya.